Kejaksaan Negeri atau Kejari Tanggamus Lampung musnahkan barang bukti, tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan barang bukti sendiri dipimpin langsung Kepala Kejari Tanggamus Yunardi, dan turut dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Eva Susiana. Kegiatan pemusnahan barang tersebut di halaman tengah kantor Kejari Tanggamus. Adapun pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara beragam. Untuk barang bukti narkoba jenis sabun, cara pemusnahannya dengan diblender lalu dicampur dengan sabun setelah itu dibuang ke kloset. Untuk barang bukti lain, seperti senjata tajam, dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan gerinda. Lalu barang bukti jenis handphone dihancurkan dengan palu. Lalu ganja dan pil ekstasi dibakar di dalam tong. Kepala Kejari Tanggamus Yunardi mengatakan bahwa barang bukti yang dimusnahkan merupakan perkara tindak pidana yang ditangani Kejari Tanggamus dan telah inkrah, alias mempunyai kekuatan hukum tetap. Ada pun jumlah perkaranya sebanyak 80 perkara. Terdiri dari barang bukti perkara narkotika jenis sabu-sabu dan ineks atau pil ekstasi. Sebanyak 56 perkara. Seberat 164.568,55 gram dan jenis ineks 18 butir. Kejari Tanggamus, khususnya di seksi barang bukti dan barang rampasan melakukan pemusnahan berhadap beberapa barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Dari Tanggamus, Andre dan Rio Aldipo, Sabore TV melaporkan.